Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mengantisipasi gangguan keamanan penjagaan di seluruh pintu masuk Bali diperketat saat arus balik. Seluruh barang bawaan penumpang arus balik diperiksa aparat kepolisian di Pelabuhan dan Bandara Ngurah Rai, Bali. Pasca lebaran penumpang arus balik mulai terlihat di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kendaraan arus balik masih didominasi kendaraan pribadi yang kembali ke Bali. Kapolda Bali Irjen Pol Sugeng Priyatno menjelaskan pengamanan di pintu masuk Bali diperketat untuk mengantisipasi gangguan keamanan termasuk peredaran narkoba yang diselundupkan melalui jalur darat. Dia meminta aparat kepolisian yang bertugas wajib memeriksa seluruh barang bawaan pemudik untuk memastikan tidak ada barang berbahaya yang mengganggu keamanan di Bali. Selain pelabuhan, Bandara Ngurah Rai juga melakukan standar pengamanan yang sama dengan melibatkan anjing pelacak. Kita lakukan secara manual, pakai mirror set, juga metal di tiktok. Itu upaya-upaya pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian agar kita dapat memastikan mereka yang masuk ke Bali tidak membawa barang-barangnya.